Intro Ketemu lagi sama gue Tenly Kali ini gue mau memberikan tutorial Berbagi tutorial ya Bagaimana cara Memasang wiper depan mobil lo semua Pada kesempatan kali ini Gue akan mau ganti wiper Dari mobil Paziro Dan Kenapa waktu itu gue ganti Ini adalah yang originalnya Bawaan dari Paziro Nah untuk panjang dari Original wiper yang sebelah kanan Paziro Sport itu Dia 22 inci Tapi kalau yang kiri itu Dia sekitar 18 inci guys Jadi ini Bidanya seperti ini Kemudian kemarin pada waktu Gue mau road trip Ternyata Wipernya udah agak Gak bagus ketika Menyapu Ketika Membersihkan air Nah waktu itu gue mau beli Atau penggantinya itu Ke bengkel resminya Tapi ternyata Di bengkel resmi Blade nya ini Atau karet nya ini Gak siap Gak ada ya Kosong pada waktu itu Terus Kalau misalkan mau beli Harus sama yang ini Sama atasnya ini Nah ini cukup Menurut gue Tidak Tidak perlu diganti Karena masih bagus Belum berusat Jadi waktu itu gue mutusin Untuk beli yang Hybrid Hybrid blade Yang ini Pake RWD Cuman ukurannya Gak ada yang sama Dengan yang ini Pak Jurisport Yang ada Dia miliknya Si expander Jadi ukurannya sendiri Ini yang 26 inci Yang panjang Itu udah dipasang disana Kemudian Yang pendek Sebelah kiri Dia menggunakan yang 17 inci Harusnya 16 inci Cuman ini Kalau misalkan dipasang Bener-bener dipasang gitu Dia bener-bener mepet guys Nah enaknya Kalau pake yang 26 ini Sekali sapu Dari sisi driver itu Dia enak Karena Area yang kena hujan itu Bisa langsung Bersih gitu ya Cuman Efeknya Efek sampingnya adalah Ketika menggunakan Yang RWD ini Karena dia panjang Begitu ya Tapi kalau misalkan Nanti pas waktu Kita jalan kencang Di atas 100 Misalkan Terus ada hujan Dan kita mencoba Untuk menyapu Atau Menyalakan wipernya Itu bunyinya cukup Kencang guys Karena memang Ada tekanan dari depan Terus Los penambangnya cukup panjang Atau dengan kata lain Lebih Panjang Area Yang digunakan Untuk menyapu ini Dan ada tekanan angin Dari depan Yang cukup kencang Karena kecepatan tinggi ya Nah itu menyebabkan Bunyinya itu agak Kencang Gue Beli blade nya ini guys Beli karetnya Faber nya ini Tanpa Dudukannya Karena dudukannya juga Cukup mahal Kalau di Kalau di Bengel resmi ya Nah kalau yang ini kemarin Ini gak nyampe 200 ribu Dapet 2 Tapi kalau misalkan Yang ini Karetnya sendiri Sudah cukup mahal guys Untuk yang panjang Untuk yang sebelah kanan ini Ini kalau misalkan dari Produk ID nya ya Atau Slime number nya Itu 8250 A781 Ini untuk yang panjang Untuk yang pendek Dia Di 8250 Jadi beda digit terakhir aja Nah ini harganya sendiri Untuk Karetnya sendiri aja Ini udah sekitar Di bawah 1 febu Persatuannya ini Jadi sekitar Kalau yang pendek ini Kalau gak salah 94an lah ya Terus yang ini 97an Nah Kenapa gue beli ini Ya karena Tadi Bahwa yang kemarinnya tuh Blade nya ini Untuk Dudukannya itu masih bagus ya guys Jadi gak perlu diganti gitu Dudukannya Yang perlu diganti cuman karetnya Pada waktu itu Kalau misalkan dari Ini Ini ada waktu itu Sobek dikit ya Jadi Sebelah kiri itu sobek dikit Ininya Ini masih bagus ya guys Lihat tuh Belum ada retak Belum ada apa gitu ya Cuman disini udah ada sobek Kali ini gue akan coba Kasih tutorial Bagaimana cara mengganti Karetnya ini Karena Kalau misalkan kita beli Dengan dudukannya Ini cukup mahal ya Kalau diberes ya Di bengkel resmi Tapi kalau misalkan Berganti yang lain kayak gini Cukup Cukup Reasonable Untuk masuk akal gitu Untuk dipilih Karena Bila jauh dengan yang Di bengkel resmi Tapi Kembali lagi bahwa ini pilihan Kalau gue sih lebih suka dengan Di bengkel resmi Karena ini Dari sisi desain Pasti udah Ngikuti dari Aurodinamis Nah disini Nah disini juga sama nih Sebenernya Udah dikasih tau Bahwa ini udah Mengikuti alur Aurodinamis Dan sebagainya Desainnya gitu Cuman Pas gue pake Dia masih Masih bunyi gitu Opini pribadi gue Dan gue yang pake gitu ya Jadi Gue lebih suka yang ini Karena Kalau misalkan Dalam kecepatan tinggi Kalaupun kita nyalakan Viper tuh Bunyinya lebih Walaupun ada bunyi Tapi lebih sedikit Dibandingkan dengan yang Gue ganti pake yang Hybrid ini Nah sekarang gue akan coba Ngasih tau Bagaimana cara Mengganti blade ini Yang originalnya Pajero Spot ya Yang pertama adalah Untuk membuka karet ini Bagaimana caranya gitu ya Ini bagaimana cara Membukanya Yang pertama lo perhatikan Adalah ini Dudukannya ini ya guys Jadi Pengait Atau Pengunci dudukan ini Lo perhatikan Ke arah mana dia Kalau misalkan dia Ke arah atas Maka yang perlu Lihat disini Itu adalah tempat Untuk mengambil karet ini Jangan dari Sebaliknya ya Kalau sebaliknya Pasti akan susah Nah perhatikan yang ini ya guys Jadi ini adalah Ciri-ciri Bagaimana lo bisa Buka karet ini Kalau misalkan enggak Mungkin nanti Lo akan kesulitan Tapi kalau misalkan Lo udah pernah Buka sekali Pasti lo ingat lah Jadi ini Perhatikan Di arah kemana Oh ke arah sana Berarti Bagian disini adalah Tempat untuk Mengambil karetnya Yang pertama Lo perhatikan Disini adalah Tarik Atau lo pegang disini Ujungnya ini ya Kemudian lo tarik ke atas Kayak gini Nah Kayak gini Jadi cukup mudah ya Cara membukanya Tapi kalau misalkan lo tarik kesini Pasti enggak akan bisa Kenapa Karena di bawah sini Dia ada Penguncinya nih guys Nanti dia akan Mentok dengan ini Oke Lalu Bagaimana cara Membuka Atau mengganti ini Yang pertama adalah Lo mesti buka Besi kecilnya ini Di dalamnya Ini ada besi Ini juga ada besi Jadi kalau misalkan Untuk mudah Mengingat Lo tinggal Buka dulu yang Partnya ini Ini partnya Kalau misalkan lo lihat ya guys Ini part-part dari Mejubizi Gue buka Nah ini adalah Penggantinya Dia warnanya Kayak abu-abu ya Tapi kalau misalkan Udah pake lama Jadi hitam dia guys Oke Nah kayak gini Jadi yang lo mesti perhatikan adalah Di bagian ini guys Ya Ini ada tanda Ini juga ada tanda nih Nah disini Nggak ada nih Ini juga sama Kebaliknya juga sama Jadi perhatikan Tandanya dimana Gitu ya Nih Nah kalau sudah Cara membukanya adalah Ini kita Agak Tekan gitu ya Nanti disini akan ada Besinya nih guys Kayak gini Nah Oke Jadi ujung ini Tidak ada Pengait ini Ujungnya Kalau yang disini Ada pengaitnya ya Nah sebagai penunjuk Ada kaitnya Harus dimana Itu ada di Ini Yang deket dengan Ada tanda logo ini ya guys Ada tanda cowakan ini Nah kalau misalkan Lo nggak mau pusing Atau Takut lupa gitu Lo bisa pasang langsung disini Nah Kayak gini guys Satu-satu ya Kalau misalkan Lo tidak biasa Atau mungkin Takut lupa gitu Tapi dengan adanya ini Seharusnya lo Nggak akan lupa ya Nah Disini guys Seperti ini Udah kepasang Kemudian bagaimana Yang sebaliknya Ini pun sama ya Sebaliknya Jadi ini gue Percepat gitu ya Ini Ini juga sama Kita tarik Seperti ini Nah kalau yang Di bagian ini Ini ada lagi ya Cowakannya ya Ini ada cowakan Dan ini ada cowakannya juga Jadi jangan sampai terbalik Posisinya ya guys Nah disini ada cowakannya nih Kalau misalkan Lo lihat ya Nah Itu sebagai penanda Bahwa lo Nggak akan salah nanti Tapi kalau misalkan Salah ya pasti Lo mesti Ada kayak Kurang pas gitu Masangnya ya Ini gue pasang Ini udah ya Udah pasang ya guys Dan Kalau sudah Tinggal kita pasang lagi nih Ketempatnya Nah Ingat Bahwa yang ada Tanda Itu yang Di bagian bawah Disini ya guys Karena dia sebagai Penguncinya disini nanti Ya Nah bagaimana caranya Baik lagi disini Kita pasang 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 dan Kita kunci Tadi disini ada cowakannya Kan itu Fungsi untuk kunci ya Disini ya Kayak gini nih guys Nah ini udah Kepasang nih guys Jadi sudah tidak akan Copot nih ya Ini udah Udah kepasang dengan baik nih Nah Ini dia Bentuknya seperti ini Simple ya guys Kalau sudah Cara berikutnya nih guys Ini juga sama Perhatikan ujung dari Pengunci Atau pengaitnya ini Dia ke arah atas Berarti disini nih Cara membukanya dari sini Kita tarik Karena kalau misalkan tadi Lo Salah gitu ya Salah tempat Maka disini Penguncinya itu akan Tidak bisa ditarik gitu Artinya disini Dia ngunci disini Nah Sudah kita lepas Dan Tadi caranya sama Kalau misalkan lo takut lupa Ini cukup kotor ya Nah kalau yang pendek ini Dia 8250A782 Beda satu digit di belakang ya Gue lepas Ya ini dia Bentuknya Dan ingat Ini ada Tanda juga ya Tanda Ada tanda Jadi kalau misalkan lo Nggak Pengen lupa Lo perhatikan Tanda disini juga Ini juga sama Tandanya Nah bagaimana Cara membukanya Ini dia guys Ini pun sama Ada Coakannya disini Lalu kita tarik Dan ada coakan Di belakang Ini yang Kalau menghadap sana ya Jadi supaya Nggak lupa Lo pasang aja disini Dan lo perhatikan juga Disini pasti ada Coakannya ya Jadi untuk membedakan Atau Memastikan bahwa Lo nggak salah Disini ada coakannya juga Tinggal lo Periksa aja disitu ya Jadi untuk memastikan Bahwa lo nggak salah Masang Ya ini udah Kepasang ya guys Yang sebelah kanan Sebelah atas Kita balik Sebelah bawahnya Ini pun sama Nah Kalau sebelah bawah itu Nggak ada coakan yang bawah ya Cuma atas doang Disini Kita pasang lagi Dan selesai Setelah itu Setelah kita udah Pasang kawatnya Kita masukin lagi disini Dan ingat Coakannya harus Di sebelah bawah sekarang ya Karena dia harus menuju ke Arah dari yang Pengait ini Jadi kita belakangan Masukinnya Nah kayak gini Lalu Terakhir Kita tekan Dan dia ngunci guys Kayak gini Oke Nah ini dia Cara memasang Cukup simple ya guys Jadi nggak susah Jadi kalau misalkan Lo nggak mau Ngikutin prosedur ini Tinggal bawa ke bengkel Semua beres gitu ya Tapi suatu saat Ketika lo tau Ini In case ada darurat Lo bisa Menggunakan cara ini Sebagai ilmu pengetahuan Nah ini guys Ini ada pengunci Disini ada pengunci Nah ini ada guys Ini penguncinya ya guys ya Jadi bagaimana Cara membuka Wiper ini Wiper yang Udah kepasang ini Ini Dengan cara ini ya Nah ini kita Angkat ke atas Angkat ke atas Waduh Wah ternyata copot Tapi ini masih bisa dipasang sih Karena dia Tidak patah ya Nah kemudian Dibengkelkan seperti ini Lalu kita Lalu kita Nah disini ya guys Jadi Kita tinggal Kebawain dikit Dan Lepaskan Kayak gini guys Nah ini Bisa masih bisa dipasang ya Tidak rusak ya guys Sebenernya Ini cuma copot aja Karena Kembali lagi Bahwa kalau bukan Ori Biasanya itu Ya Kadang-kadang Tidak pas gitu ya Tapi kalau dari sini Dari desainnya ini Ini bagus ya Karetnya ya Oke Nah ini kalau misalkan Dari ukuran ya Ini dia 27 inci Cukup panjang Jadi Kalau misalkan Buat nyapu gitu Nih Sebagian dari Kaca itu Udah kebersih gitu ya Cuman Dengan Kelebihan tersebut Juga meninggalkan Kekurangan Yang pertama adalah Ketika dalam keadaan Kenceng gitu ya Nah karena ada Tekanan udara dari depan Ada angin Dari depan gitu Jadi dia kayak Ketekan dan ketika Bergeser Dia menimbulkan Bunyi yang Cukup keras gitu Nah itu yang gue Gak suka sebenernya Gue langsung pasang aja Biar gak Bolak-balik Tadi disini Paling atasnya Dan ini adalah Bagian dari Yang harus Dimasukkan disini Jangan lupa ini Kita taruh di atas ya Untuk pembukanya Kayak tadi Kalau masih ingat Lalu disini Kita masukkan Besinya ini Seperti ini Jadi Besinya harus Nyangkut di bagian ini ya Guys ya Kalau misalkan Lo lihat ini Ini ada besi Untuk Cowakan disini Jadi Caranya cukup Simpel sebenernya Mekaniknya Jadi tinggal Masukin lubang ini Itu ke dalam yang Di bagian ini guys Nah Disini Tinggal gue pasin aja Posisinya Kalau udah masuk Lalu kita Tarik ke atas Sambil bunyi gitu ya guys Lalu Jangan lupa Menguncinya Dengan cara Ini Kita pencet Sesimpel itu guys Jadi ini udah kepasang Bagaimana cara membukanya Disini pun sama Disini kalau misalkan Lo keliatan ya Dari situ Dari sini gak keliatan Jadi disini ada Pengait Disini pengaitnya Nah disini ada pengaitnya Tinggal dibuka Atau ditarik gitu ya Kedepan Kayak gini Lalu Kita bengkokkan Seperti ini Kayak gini ya guys Jadi Setelah ditarik Lalu kita keluarkan Nah kayak gini Nah ini yang RWD nya Ini bagus juga Bukan gak Bagus ya Ini bagus Gak jelek Cuman tadi Masalah yang sebelah sini Terlalu panjang Buat gue ya Jadi sekarang aja gue ganti Nah kalau misalkan Yang original Ini cowakannya itu Ke bawah guys Nah kalau yang ini Ke atas Ini pun sama ya Kalau kita lihat ya Ini cowakannya ke bawah Kalau ini Keselekannya ke atas Jadi beda Desain Itu mungkin yang menyebabkan Maruh dinamisnya itu Berbeda tekanannya ya Nah bagaimana Cara masangnya Ini pun sama Jadi Pertama Buka Kemudian Hubungkan ini Dengan cara bagaimana Kalau misalkan lo susah Tinggal lo Agak bengkokin gitu ya Disininya Kayak gini Kemudian Setelah Pasang Jangan lupa Ditarik ke atas Supaya dia ngunci Nah kalau misalkan Udah Ini udah masuk ya Ini udah gak bisa Di Velokin Berarti dia udah Nyangkut Lalu Kita kunci Disini Bunyi Dan Ya Tadi yang gue Sebutin Cowakannya ini Yang ke atas Yang ini Aero dinamisnya Kalau ini ke bawah Nah mungkin Salah satu faktor Yang menyebabkan Bunyi juga Dari situ Karena dia ke atas Jadi anginnya Dia lebih Kencang gitu ya Kalau misalnya ke bawah Mungkin dia direduksi Anginnya Oke guys Itu dia Cara Tutorial Memasang Dan juga Mengganti karet Dari wiper Sebenernya Ini berlaku Untuk semua mobil Jenis mobil pun sama Seperti itu Konsepnya Gak akan jauh beda Jadi kalau misalkan Lo udah nonton ini Gue yakin Lo bisa pasang juga Di mobil lo Ini Akan gue simpen dulu Sewaktu-waktu Kalau misalkan Itu udah rusak Dan gue butuh Darurat Ini bisa gue pasang lagi Untuk sementara Oke guys Itu dia Video tutorial gue Tentang bagaimana Cara mengganti Karet wiper Dan juga Cara memasangnya Jika lo suka Dengan video ini Tekan like Dan share ke temen-temen lo Agar gue makin semangat Untuk bikin video tutorial Yang lain Gue Tenly Gue kabur dulu Sampai ketemu lagi Di video-video gue selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya